Dampak kemarau semakin dirasakan berat bagi sebagian warga di Boyolali, Jawa Tengah. Demi mendapatkan air, warga menggunakan sisa air di dalam lubang dasar sungai yang berada di dalam area hutan jati. Hampir setiap hari, pasangan suami istri, kemis dan martini, warga Juwangi Boyolali, Jawa Tengah ini mendatangi lubang air di dasar sungai yang berjarak 2 km dari rumahnya. Meski naik turun bukit di kawasan hutan jati, mereka rela melakukannya karena di kawasan tersebut satu-satunya sumber air terdekat. Selain dibawa pulang, air tersebut juga digunakan untuk mencuci dan minuman ternam. Sudah lebih dari tiga bulan, warga memanfaatkan air tersebut. Lantaran kemarau panjang tahun ini mengakibatkan warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih. Sedangkan sumur yang menjadi andalan warga saat ini telah mengering. Pak, ini sungainya kan kering ini, Pak. Iya, iya, kering. Terus cari airnya seperti apa, Pak? Ya, dilubangi itu dulu, Pak. Dilubangi sampai tembus airnya itu. Berapa meter kira-kira kedalaman, Pak? Ya, sekitarnya 2 meter nih, Pak. 2 meter. Mengapa nggak di rumah saja, Pak, airnya, Pak? Sumurnya ya ada, tapi kering, Pak. Kering. Meski beberapa kali mendapatkan dropping air, namun belum mencukupi karena kebutuhan air tidak hanya untuk dikonsumsi, namun juga untuk mencuci dan mandi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan.